Nah setelah beberapa saat di Tijuana, James ini merasa tidak nyaman gitu ya dengan lingkungan yang ada di Tijuana. Dia akhirnya meminta kepada istrinya untuk pindah ke daerah San Sidro yang berlokasi di San Diego, Amerika Serikat. Nah akhirnya mereka kembali ke Amerika dan di saat mereka berada di San Sidro... Yo geng, tekan tombol subscribe geng, skrp! Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng-geng, oke pembahasan kita hari ini tentang sebuah kejadian yang terjadi di Gerai McDonald yang terletak di kotra San Sidro. Ini merupakan sebuah daerah yang ada di California, Amerika Serikat. Kejadian ini adalah sebuah kejadian pembantayan yang merenggut banyak nyawa dan menjadi salah satu kasus pembantayan terbesar yang pernah terjadi. Jumlah korbannya adalah 21 orang dan kejadian ini terjadi pada 18 Juli 1984. Ya disini gue yakin banget teman-teman semua pasti suka gitu ya makan di McDonald's, KFC atau ya Gerai-gerai fast food atau makanan siap saji. Kejadian ini terjadi di McDonald's yang mana dalam hal ini sudah dapat dipastikan orang-orang yang datang ke sana adalah keluarga atau orang-orang yang sedang nongkrong dengan teman-temannya. Bagaimana nih kisah atau kasus yang satu ini bisa terjadi? Langsung aja kita bahas di Permisi. Peristiwa misteri dari berbagai sisi. Terima kasih sudah menonton! Siapakah pelaku dibalik kasus ini, geng? Sebelum kita bahas kronologinya, kita bahas dulu profil dari si pelakunya. Nama pelakunya adalah James Oliver Haberty. Dia ini merupakan seorang pemuda asal Canton, Ohio dan lahir pada tanggal 11 Oktober 1942. Ayahnya bernama Earl V. Haberty dan ibunya bernama Aisle Haberty. James ini merupakan seorang disabilitas yang mana dari kecil dia ini sudah mengidap penyakit polio sehingga ya dia kesulitan berjalan dengan normal. Pada awal tahun 1950-an, ayah dari James ini membeli sebuah lahan pertanian di Penisilvinia, tepatnya di Amish Country, untuk tinggal di sana bersama keluarga mereka. Tetapi anehnya di sini, ibu dari James ini tidak mau ikut dengan keluarganya lagi. Karena dia tidak setuju dengan keputusan ayahnya James. Akhirnya, ibunya ini memilih untuk bergabung dengan sebuah organisasi yang bernama Short Turn Baptism. Dan semenjak itulah, kondisi keluarga James ini agak sedikit goyang. Lalu singkat cerita, ketika James berumur 20 tahun, tepatnya pada tahun 1962, James ini melanjutkan pendidikannya di Mellon College dan mengambil jurusan sosiologi. Ya, jurusan sosial gitu ya. Namun sayangnya di saat itu, James ini tidak melanjutkan pendidikannya di Mellon College ini dan memutuskan untuk pindah ke Pittsburgh Institute of Mutuary Science yang ada di kota Pittsburgh, Penisilvinia. Dan di sanalah, dia bertemu dengan istrinya sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Istrinya ini bernama Anna Martland. Dan setelah menikah dengan Erna, James ini mendapatkan sertifikasi untuk pengawatan jenazah. Dan mulai saat itu, James memilih untuk bekerja di sebuah rumah duka milik Don William C yang berada di Canton. Di tempat tersebut, dia juga bekerja tidak begitu lama sampai akhirnya dia keluar dan memilih untuk menjadi seorang tukang las. Lalu singkat cerita, James dan istrinya memilih untuk pindah dari kota tersebut. Mereka pindah ke daerah Massillon, Ohio. Di sana mereka menetap dan memiliki dua orang anak. Dan kedua anaknya ini merupakan anak perempuan. Anak pertama mereka lahir pada tahun 1972 dan diberi nama Zelia. Dan anak keduanya lahir pada tahun 1974 yang diberi nama Cassandra. Lalu singkat cerita, James ini tiba-tiba dari seorang ayah yang penyayang keluarga, dia menjadi seorang yang pemarah. Sering sekali dia berbuat kasar kepada istrinya dan juga memaki kedua anak perempuannya, geng. Nah, hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi James yang pada saat itu sedang bangkrut. James ini sempat melakukan hal kasar kepada istrinya Erna sampai-sampai pernah nih ya istrinya itu ditonjok bagian rahangnya sampai patah. Dan di saat itu istrinya pernah melaporkan hal ini ke pihak Canton Department of Children and Family Service. Dan James di saat itu hampir saja di penjara. James ini bangkrut karena menurut dia ini semua kesalahan dari kebijakan pemerintah katanya. Yang mana dia sangat kecewa dengan pemerintah Amerika Serikat. Serta keadaan Amerika di saat itu sedang berada di dalam perang dingin melawan Uni Soviet. Nah, jadi James ini selain dia sudah bangkrut, dia kecewa dengan pemerintah, dia juga berada di dalam ketakutan karena dia takut sewaktu-waktu Uni Soviet akan menghancurkan Amerika. Di dalam kondisi inilah semuanya bermula, geng. Ketakutan James yang berlebihan yang seolah-olah suatu hari Uni Soviet bisa menghancurkan Amerika akhirnya membuat James ini membeli sebuah senjata. Dia menyiapkan senjata tersebut untuk berpergian kemana-mana. Jadi di dalam otaknya itu udah kayak dalam film gitu. Seolah-olah suatu hari bakal ada serangan dari Uni Soviet yang datang ke Amerika Serikat dan dia sebagai warga sipil siap untuk berperang. Lalu hari demi hari, ternyata James ini lama-lama semakin nggak beraturan hidupnya. Dia tuh semakin gila aja gitu ya. Dia sampai-sampai menyetok makanan di rumahnya dan menghabiskan ribuan dolar untuk membeli makanan tersebut. Jadi rumahnya itu seolah-olah udah jadi banker gitu loh. Dia udah kebayang kayak kehidupan Amerika nanti bakal ancur banget kayak di film-film zombie dan dia akan bertahan hidup di dalam rumahnya bersama makanan-makanan tersebut. Di tengah tumpukan makanan itu, James juga tidak lupa membeli senjata api. Dan senjata api yang dia beli udah banyak banget. Jadi isi rumahnya itu dipenuhi dengan stok persediaan makanan dan stok senjata api. Lalu geng, kondisi ini akhirnya membuat sang istri juga lama-kelamaan terpengaruh dengan James. Nah hal ini penyebabnya ya karena lingkungan ya geng. Yang dimana istrinya ini setiap hari yang ngobrol sama James, terus juga diberikan pengaruh-pengaruh oleh James, akhirnya istrinya itu sama sengkleknya gitu ya dengan James. Yang dimana istrinya ini mulai terbiasa dengan senjata-senjata dan bahkan mulai terbiasa dengan tindakan kekerasan. Pernah suatu hari bahkan istrinya ini meminta salah satu anak mereka yang bernama Zelia untuk melakukan serangan fisik terhadap anak tetangga mereka. Ketika anak mereka ini berantem nih melakukan serangan fisik, datanglah orang tua dari si korban anaknya ini. Ketika orang tua korban itu datang ke rumah mereka meminta pertanggung jawaban, tiba-tiba istrinya James yang bernama Edna mengambil salah satu pistol yang berukuran 9mm langsung menodongkan pistol itu ke orang tua si korban. Yang dimana di saat itu, ya jantungan lah orang tua anak itu kan, akhirnya dia pulang, dia melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian berhasil menangkap Edna di saat itu, tetapi Edna sudah memberitahukan James untuk segera menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti, yaitu senjata-senjata mereka. Jadilah di saat itu, Edna ditangkap, tetapi polisi tidak berhasil menyita senjata milik Edna dan James. Lalu memang, akibat dari memiliki senjata ini, membuat James menjadi semakin pemarah dan cepat emosi. Pernah suatu ketika, anjing milik keluarga mereka yang berjenis German Shepherd itu merusak mobil tetangga mereka. Di saat itu, tetangga mereka ngomel-ngomel dan James melihat ya memang ini kesalahan anjingnya, jadi dia tidak mau juga menyalahkan tetangganya. Akhirnya, di depan tetangganya itu, dia langsung mengedor atau menembak kepala si anjing ini hingga tewas. Jadi, di saat itu, tetangganya sampai kaget. Wah, gila. James punya senjata api. Singkat cerita nih, di dunia pekerjaan, James ini banyak masalah. Pada tanggal 15 November 1982, dia dipecat dari pekerjaan barunya di perusahaan Beckcock & Wilcox. Ini merupakan sebuah perusahaan penyedia tabung pemanas air gitu loh. Dan dia dipecat dari sana, lalu dia mencari pekerjaan baru dan cukup lama gitu jarak ya. 5 bulan kemudian lah dia baru dapat pekerjaan baru. Namun sayangnya di pekerjaan barunya lagi, dia dipecat lagi. Akibat dari hal itu, James ini semakin hari semakin menjadi orang yang aneh dan dia ya akhirnya menyalahkan diri sendiri. Dia sempat ingin melakukan aksi eksekusi diri dan di saat itu dia terpikir ingin menembak kepalanya sendiri dengan pistol. Di saat itu, ya istrinya juga merasa prihatin dengan kondisi James. Dia melihat James sering sekali memainkan pistol dan mengarahkan pistol itu ke kepalanya. Dan istrinya ini berkali-kali mencoba untuk menghalangi James dan mengambil atau merebut senjata tersebut lalu menyembunyikan senjata itu dari James. Karena walaupun istrinya ini sudah terpengaruh, tapi ya dia masih cinta sama James gitu ya. Singkat ceritanya lagi, pada bulan September tahun 1983, James ini kembali mengalami hari apes yang dimana dia tiba-tiba mengalami kecelakaan mobil yang mengakibatkan dia cedera. Cedera tersebut akhirnya memperparah penyakit polionya, geng. Dan di saat itu, salah satu tangannya itu mengalami gemetar tanpa henti. Yang dimana ini dicurigai karena ada gangguan dengan saraf motoriknya. Nah, akhirnya James ini harus dirawat di rumah sakit hingga sembuh. Lalu sebulan setelahnya, ketika James mulai sembuh, istrinya mengajak James untuk pindah dari Amerika Serikat ke daerah Tijuana, Meksiko. Ketika dia pindah ke Meksiko ini, ya otomatis dia tidak bisa membawa semua barang yang sudah dia persiapkan tadi. Mulai dari stok makanan, sampai dengan senjata. Otomatis di saat itu, dia menyimpan dan menyembunyikan barang-barangnya tersebut di gudang rumah milik mereka yang ada di Amerika Serikat. Nah, namun ketika dia pindah ke Tijuana, Meksiko, dia membawa sebuah pistol. Ya, yang mana seperti yang kita tahu ya, di zaman itu, pemeriksaan antar penyeberangan belum terlalu ketat. Nggak kayak sekarang gitu. Ada metal detector, ada detector untuk narkoba, dan lain-lain lah. Sesampainya mereka di Tijuana, Meksiko, mereka itu dengan sangat baik bisa berbaur dengan masyarakat Meksiko di sana. Walaupun keluarganya James ini tidak terlalu fasih berbahasa Spanyol. Selama di Tijuana, karena dia tidak fasih berbahasa Spanyol, jadi dia kurang komunikasi. Akhirnya dia dikenal sebagai sosok yang cukup pendiam. Nah, setelah beberapa saat di Tijuana, James ini merasa tidak nyaman gitu ya, dengan lingkungan yang ada di Tijuana. Dia akhirnya meminta kepada istrinya untuk pindah ke daerah San Sidro, yang berlokasi di San Diego, Amerika Serikat. Nah, akhirnya mereka kembali ke Amerika, dan di saat mereka berada di San Sidro, James dan Edna itu tidak membeli sebuah rumah atau tempat tinggal. Tapi mereka malah mengontrak atau menyewa sebuah apartemen dengan dua kamar tidur yang berlokasi di Cottonwood Apartemen. Sempat beberapa kali pindah-pindah, mulai dari Cottonwood, terus dia juga pindah ke Averill Road gitu ya. Dan semenjak tinggal di Averill Road inilah, tempat tinggal James mulai berdekatan dengan lokasi kejadian maut, yaitu sebuah gerai McDonald's. Nah, jarak McDonald's-nya tidak terlalu jauh, hanya berjarak satu blok lah dari apartemennya. Dan selama di San Sidro, James ini melamar pekerjaan menjadi seorang security alias satpam. Lalu pada suatu hari, tepat pada tanggal 15 Juli 1984, tiba-tiba James itu menceritakan sesuatu kepada istrinya Edna. Dia mengatakan kalau selama ini, dia tidak menyadari kalau dia memiliki penyakit mental alias mental health. Di saat itu, Edna sangat kaget gitu kan dengan pernyataan James ini. Dan Edna menyarankan untuk menghubungi sebuah klinik di daerah sekitar apartemennya dan membuat janji untuk berkonsultasi dengan dokter di klinik tersebut pada tanggal 17 Juli tahun 1984. Nah, tibalah di hari H, James berkunjung ke klinik tersebut. Dia ya diperiksa selama satu jam setelah di sana. Dan setelah itu, dia pulang ke rumah. Di dalam hal ini, menurut istrinya, istrinya ini tidak yakin James ini benar-benar berkonsultasi ke klinik. Jadi, dia nggak percaya kalau James menemui seorang dokter. Tapi yang jelas, ketika James tiba di rumah, Edna istrinya melihat James ini menjadi sosok yang berbeda. Yang dimana Edna melihat ya tiba-tiba James ini menjadi senang, terus periang gitu. Dan setelah itu, James juga langsung makan malam bersama keluarganya. Dan bahkan di saat itu, James dengan kondisi yang kayak fresh banget gitu ya, tiba-tiba mengajak keluarganya, mengajak istrinya, dan anak-anaknya untuk bersepeda di sebuah taman dekat apartemen mereka. Nah, setelah bersepeda, bahkan dia sempat mengajak istrinya untuk menonton film berdua. Edna di saat itu mulai merasa aneh dengan James. Dia bilang, ini kayak gak biasanya gitu. Kok James menjadi sosok yang berbeda? Jadi peduli keluarga? Jadi tiba-tiba ngajak nonton? Padahal selama ini, hal tersebut tidak pernah dilakukan sama sekali oleh James. Nah, disinilah keanehan mulai terjadi, dan sekarang kita masuk ke dalam kronologi pembantayannya. Kejadian ini terjadi pada tanggal 18 Juli 1984, yaitu keesokan harinya. Ketika itu, James mengajak keluarganya untuk pergi ke San Diego Zoo, kebun binatang. Mereka berjalan-jalan di sana melihat binatang-binatang yang ada di San Diego Zoo tersebut. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba James mengajak keluarganya untuk pergi ke McDonald's yang berada di daerah Clirement sebelum pulang ke apartemen mereka. Lalu setelah itu, mereka pulanglah ke apartemen. Tiba di apartemen, bukannya beristirahat, tiba-tiba James ingin pergi lagi. Dia ingin keluar dari apartemen. Ketika itu, dia sempat berpamitan kepada istrinya. Dia bilang, aku mau keluar dulu ya. Lalu istrinya nanya, mau kemana? Di saat itu, James menjawab seolah-olah ya kayak orang bercanda gitu. Dia bilang, mau berburu manusia katanya. Istrinya Edna di saat itu hanya menanggapi hal tersebut ya dengan lelucon lah. Dia tidak tahu juga James ini sebenarnya mau kemana. Di saat itu, James pergi menggunakan kaos hitam, lalu memakai celana loreng sambil membawa beberapa senjata api, yaitu salah satunya pistol semi-otomatis 9mm, terus ada SMG berjenis Uzi dengan peluru 9mm, serta ada sebuah senapan Winchester 1200. Lalu tidak lupa dia membawa sebuah tas yang isinya berisikan ratusan amunisi. Setelah itu, dia juga berpamitan kepada anaknya, salah satunya anak pertama dia yang bernama Zelia. Di saat itu, kata-kata James kepada anaknya ini sungguh aneh. Dia bilang, dia tidak akan pernah kembali lagi. Anaknya di saat itu ya, lagi-lagi menganggap ini hanya sebuah lelucon dari ayahnya. Dan setelah itu, James langsung mengendarai sebuah mobil sedan yang berjenis Mercury Marquis. Dia berkendara dengan mobil sedan tersebut menuju ke Sancedro Boulevard, tepatnya di Big Bear Supermarket dan kantor pos setempat. Jadi, tidak jauh dari daerah situ. Lalu setelah itu, entah apa yang dilakukan James di sana, kayak orang bingung, tiba-tiba dia berpindah lagi, sekitar jam 3.40 waktu setempat, James sudah tiba di McDonald's yang berada di Sancedro. Dia memarkirkan mobilnya terlebih dahulu di parkiran McDonald's, lalu menurunkan semua senjata api serta tas yang sudah berisi amunisi tadi. Saat itu, kondisi McDonald's sedang sangat ramai. Ya, sekitar ada 50 orang lah di sana. Lalu James ini masuk ke dalam McDonald's membawa senjatanya itu. Tiba-tiba, sesampai di dalam McDonald's, James langsung mengacungkan serta mengarahkan senjatanya kepada seorang karyawan McDonald's. Yang mana saat itu, umur karyawannya ini masih 16 tahun. Namanya adalah John Arnold. Langsung di saat itu, James dengan pikiran yang kosong, tatapan yang kosong, dia menarik pelatuk pistolnya. Namun anehnya, tidak ada yang terjadi di sana. James pun bingung. Dia merasa kayak, loh kok senjatanya nggak berfungsi? Di saat itu, orang yang sudah mulai kebingungan, dan sebagian ya masih belum ngeh lah dengan tindakan James, itu melihat James ini seolah-olah sedang melakukan lelucon lah. Sedang pakai pistol mainan gitu. Nah, di saat itu, James langsung memeriksa pistolnya. Dan ketika James memeriksa pistolnya itu, ada seorang manajer McDonald's yang bernama Neva Kane. Dia ini umurnya 22 tahun. Tiba-tiba, dia berjalan menuju karyawan McDonald's yang bernama John Arnold tadi. John Arnold di saat itu, merasa ada yang nggak beres nih dengan si James ini. Walaupun kondisinya itu seperti lelucon, tapi dia males meladeni James, dan akhirnya dia menjauh dari James. Lalu tiba-tiba, selesai memeriksa senjatanya, James ini mengarahkan senjatanya ke langit-langit gedung, dan dia menembakkan senjata itu, dan kagetlah seisi McDonald's. Karena tadi kondisinya, Neva Kane yang sudah berada di posisi John Arnold, dan John Arnold sudah menjauh, jadilah di saat itu, yang ada di hadapan James adalah si Neva Kane ini. Neva Kane ini langsung menjadi bulan-bulanan dari James, karena di saat itu James langsung menembakkan senjatanya ke arah Neva Kane. Dan Neva Kane seketika tewas di tempat dengan bersimbah cairan merah. Lalu tidak jauh dari Neva Kane, masih ada Arnold yang berdiri di sana. James langsung mengarahkan senjatanya dan menembak ke arah Arnold. Dan Arnold menjadi korban kedua dari James. Lalu tidak jauh dari mereka, ada seorang pengunjung yang bernama Victor Rivera, berumur 25 tahun. Di saat itu, Victor ini mencoba untuk membujuk James. Jadi ya, kayak mau mencoba menjadi pahlawan kesiangan lah. Padahal di situ dia udah jelas melihat James ini menembak para karyawan McDonald's. Dia malah mendekat, dan di saat itu, James gak peduli. Langsung ditarik pelatuknya sebanyak 14 kali. Dan Victor Rivera ini tewas seketika dengan bekas tembakan di dadanya sebanyak 14 peluru. Terjadilah kepanikan di sana. Semua pengunjung berusaha untuk bersembunyi di bawah meja. Karena untuk mencapai pintu keluar, mereka ketakutan. Takutnya James ini langsung menembak. Akhirnya di saat itu, James langsung menembak secara brutal. Dia mengarahkan tembakannya kepada seorang perempuan bernama Maria Colmenero Silva. Yang saat itu berumur 19 tahun. Dan James menembak di bagian dadanya juga. Lalu, tidak berhenti sampai di situ, James kembali menembak seorang anak perempuan yang berumur 11 tahun bernama Aurora Pena. Nah, di saat itu, Aurora ini berhasil selamat karena arah tembakan James mengenai kakinya doang. Dan dia dilindungi oleh bibinya yang bernama Jackie Reyes. Dan di saat itu, kondisi Jackie Reyes ini sedang hamil. Karena melihat anak tersebut berhasil selamat, karena dilindungi oleh bibinya yang bernama Jackie Reyes, akhirnya Jackie Reyes ini yang menjadi bulan-bulanan dari James. Dia menggunakan senjata Uzi, ya kan, senjata mini otomatis itu. Dia tembakan sebanyak 18 kali ke arah tubuh Jackie Reyes. Sehingga Jackie Reyes tewas seketika. Di saat itu, Jackie Reyes juga membawa seorang anaknya yang bernama Carlos Reyes. Umurnya masih 8 tahun, geng. Nah, Carlos ini menangis di samping jasad ibunya. Sementara sepupunya yang bernama Aurora itu berusaha untuk bersembunyi. Carlos yang di saat itu menangisi jasad ibunya tanpa belas kasihan ditembak lagi oleh James sebanyak 1 kali. Hingga Carlos yang berumur 8 tahun ini tewas seketika di sebelah jasad ibunya. Lalu, setelah itu, dia mencari target lain. Dia bertemu dengan satu orang super truck yang sedang makan. Namanya itu adalah Lawrence Versluis. Dia ini berumur 62 tahun, udah cukup tua. dan di saat itu langsung ditembak oleh James. Nah, setelah menembak Lawrence, James ini berniat untuk menembak sebuah keluarga yang sedang duduk di dekat area bermain McDonald's. Nah, di saat itu James berjalan menghampiri keluarga ini. Jadi, keluarga ini itu terdiri dari Blitter Regan Herrera yang merupakan seorang ibu umurnya 31 tahun. Dia di saat itu memeluk anaknya yang berumur 11 tahun bernama Matthew. Nah, sementara suaminya atau sang ayah bernama Ronald Herrera. Nah, Ronald ini melindungi anak laki-laki mereka yang bernama Kate Thomas yang masih berumur 12 tahun. Jadi, bisa dibayangkan nih masing-masing orang tua ini lagi meluk anaknya nih, melindungi anaknya. Ketika James mendekati mereka yang berada di bawah meja, langsung James sambil tersenyum menembaki sang ibu yang bernama Blitter yang sedang memeluk Matthew anaknya umur 11 tahun tadi. Ditembak berkali-kali di bagian kepala dan tewas kedua-duanya. Sedangkan Ronald dan anaknya Thomas itu ditembak setelahnya. Nah, di saat itu Ronald dan Thomas ini tertembak di bagian bahu, lengan, dan pergelangan tangan serta siku kiri. Dan mereka masih hidup di saat itu. Mereka berhasil bertahan. Sementara ibu dan adiknya itu tewas karena ditembak di bagian kepala. Tidak jauh dari meja mereka itu ada dua orang perempuan yang sedang bersembunyi. Kedua perempuan itu bernama Guadalupe Del Rio berumur 24 tahun dan yang satunya Aris Del C. Fuelvas Vargas yang berumur 31 tahun. Guadalupe itu bersembunyi sembari bersandar ke tembok. Nah, sementara di depannya dia itu ada Aris Del C. tadi. Nah, jadi seolah-olah Aris Del C. ini melindungi Guadalupe agar Guadalupe tidak terlihat. Jadi saat itu mereka sempat melihat James mendatangi mereka berdua. Dan di saat itu mereka akhirnya ditembak oleh James yang mana Guadalupe tertembak beberapa kali di bagian punggung, perut, dan dada serta leher. Nah, sementara Aris Del C. itu ditembak satu kali di bagian kepala belakang hingga tewas. Lalu James berpindah lagi. Dia mencari target yang lain. Nah, di salah satu stand di dalam McDonald's ada seorang bangkir yang bernama Hugo Falasquez. Hugo ini ketika bersembunyi itu ketahuan oleh James dan langsung ditembak di bagian dada. Nah, lalu setelah puas menembaki di bagian dalam restoran McDonald's barulah James ini berjalan ke luar restoran. Di luar restoran ada tiga orang anak kecil yang sedang ingin membeli minuman. Namanya itu adalah Joshua Coleman, Omar Alonso Hernandez, dan David Flores Delgado. Mereka ini masing-masing berumur 11 tahun dan sedang datang ke McDonald's sambil bersepeda. Di saat itu mereka sudah melihat kayak ada yang gak beres dari dalam restoran. Mereka bukannya meninggalkan restoran tapi malah penasaran ngeliat dulu sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk pergi. Tetapi sebelum sempat mereka pergi menjauh dari restoran tersebut James sudah terlebih dahulu berada di luar dan ketiga anak tersebut ditembak oleh James menggunakan senapan Winchester dan Uzi. Masing-masing anak ini yaitu Joshua itu tertembak di bagian punggung lengan dan kaki sementara Omar ditembak berkali-kali di bagian punggung dan David ditembak beberapa kali di bagian kepala. Joshua berhasil selamat sementara dua temannya yaitu Omar dan David langsung tewas di tempat. Nah setelah itu James kemudian mengarahkan pandangannya ke sepasang suami istri yang bernama Miguel Victoria Uloa yang berumur 74 tahun dan Aida Falasquez Victoria yang berumur 69 tahun. Sepasang suami istri ini sebelumnya tidak tahu gitu ya apa yang terjadi di dalam restoran. Jadi mereka berjalan memasuki restoran McDonald's dari pintu yang lain. Ketika Miguel ingin membukakan pintu untuk Aida istrinya di saat Aida masuk langsung disambut dengan brutal oleh James menggunakan senjata otomatisnya. Dan di saat itu Aida hancur di bagian wajahnya tidak bersisa sama sekali dan tewas seketika. Langsung di saat itu Miguel melihat istrinya yang sudah tertembak memeluk istrinya sambil mengelap semua cairan merah yang mengalir di wajah istrinya. Nah di saat itu Miguel sambil berteriak kepada James si penembak dengan cara memaki. Sebelum akhirnya James membiarkan Miguel berkata-kata dan di akhir kata-kata Miguel disambut dengan tembakan oleh James. TARS meninggal dunia. Di saat itu polisi belum kunjung datang. Tiba sekitar jam 4 lewat 10 sore ada sepasang suami istri asal Meksiko. Namanya itu adalah Astolfo dan istrinya Marisela Felix. Mereka di saat itu sedang mengendarai mobil menuju ke bagian area servis. Di saat itu mereka tidak mengetahui kalau di dalam McDonald's sedang terjadi penembakan. Mereka melihat dari jauh adanya James yang samar-samar terlihat seperti memegang sesuatu. Nah mereka gak tahu kalau itu yang dipegang oleh James adalah senjata. Dia pikir James ini adalah seorang petugas yang sedang merenovasi bangunan restoran tersebut. Nah datanglah James nih mendekat ke pasangan suami istri ini. Tanpa pikir panjang James langsung mengarahkan senapan Winchesternya ke arah mereka berdua yang mana di saat itu mereka berdua ternyata membawa seorang bayi yang bernama Carlita yang umurnya masih 4 bulan. termasuk dengan bayi mereka. Di saat itu kedua pasangan suami istri yang bernama Astolfo dan Marisela ini belum tewas. Dia masih bisa bertahan dan berusaha untuk menyelamatkan diri dengan menginjak gas mobil mereka menjauh dari James. Nah tidak jauh dari tempat itu mereka berdua ditolong oleh pasangan suami istri yang lain. Yang mana di saat itu Astolfo dan Marisela ditolong oleh suami dari orang tersebut dan anak mereka yang bernama Carlita itu langsung diselamatkan oleh si istrinya. Kondisi Astolfo dan Marisela ini benar-benar bagian wajah lengan dan juga dada. Akibatnya mata kiri dari Marisela itu mengalami kebutaan dan Marisela ini harus menanggung lumpuh seumur hidup. Nah sementara itu bayi mereka yang bernama Carlita itu kritis karena mendapatkan luka di bagian leher serta bagian dada dan juga perutnya sobek. Dan suaminya Astolfo itu tertembak di bagian pinggir kepala dan juga dada. Sementara itu James yang masih melanjutkan aksinya itu mencoba untuk mencari radio. Dia memutarkan radio untuk mendengarkan berita apakah berita tentang penembakan yang dia lakukan sudah mulai tersiar. Ya gak mungkin lah gitu ya karena kan polisi aja belum sempat datang. Nah akhirnya karena berita tentang penembakan dia belum disiarkan di berita dia mengganti channel radio ini menjadi channel musik. Nah ketika dia memutarkan musik dia kembali melancarkan aksinya untuk menembaki satu persatu para korban. Di saat itu di dalam restoran McDonald's itu orang-orang masih bersembunyi tidak berani keluar. Nah James pergi ke area dapur yang disana terdapat lima orang karyawan yaitu salah satunya adalah Paulina Lopez umurnya 21 tahun terus ada Elsa Barboa Fierro umurnya 19 tahun lalu ada Margarita Padilla umur 18 tahun Alberto Leos 17 tahun dan Wendy Flanagan. James di saat itu langsung menembak semua karyawan yang ada di dapur tersebut. Tiga di antara mereka itu langsung tewas di tempat yaitu Paulina, Elsa, dan Margarita. Sedangkan yang dua lagi salah satunya yang bernama Alberto itu berhasil melarikan diri namun badannya penuh dengan luka serta yang satu lagi yang bernama Wendy Flanagan itu berhasil kabur juga. Wendy dan Alberto ini melarikan diri menuju ke ruang bawah tanah yang dimana di ruang bawah tanah itu sudah ada karyawan lain dan juga ada salah satu pengunjung perempuan yang ikut bersembunyi di ruangan bawah tanah tersebut. Akhirnya James mencari korban lain. Nah di saat itu James mendengar adanya suara teriakan dari seorang anak laki-laki berumur 19 tahun namanya itu adalah Joan Perez jadi Joan Perez ini ketakutan sehingga dia mengerang berteriak sangat keras dan kebetulan sekali di dekat Joan ini ada seorang temannya yang bernama Gloria Gonzalez umurnya 22 tahun dan ada lagi satu orang perempuan muda yang bernama Michelle Cancros gara-gara Joan ini teriak akhirnya James itu menuju ke sumber suara jadi menarik perhatian James dan James langsung menghampiri Joan di saat itu James langsung menembaki Joan setepat di bagian kepalanya hingga kepalanya itu bocor dan Joan ini tewas nah lalu geng tidak jauh dari Joan ini ada salah satu korban yang sebelumnya belum meninggal yaitu seorang anak yang bernama Aurora yang sebelumnya hanya tertembak di kaki di saat itu Aurora ini terbangun tiba-tiba dia sadar gitu ketika dia sadar posisinya James ini langsung di depan dia sontak Aurora ini langsung memaki-maki James dan James sempat mengambil sebungkus kentang goreng langsung dilemparkan ke wajah Aurora dan disambut dengan tembakan Aurora mendapatkan tembakan di bagian lengan leher dan juga dada nah tidak lama kemudian mendapatkan laporan dari warga sekitar yang menelpon 911 akhirnya pihak kepolisian langsung menuju ke restoran McDonald's tersebut nah jalanan di sekitar McDonald's itu sempat ditutup oleh para polisi karena takut nanti korbannya makin bertambah dan aksi penembakan dari James ini gak main-main ya langsung polisi menurunkan 175 personil yang bergabung di dalam tim SWAT untuk berjaga dan memantau lokasi kejadian di saat itu pihak kepolisian sudah mendirikan pos komando yang jaraknya gak terlalu jauh dari restoran tetapi di saat itu pihak kepolisian belum berani mendekati lokasi karena James ini masih dengan senjata apinya dan senjata apinya ini masih memiliki banyak sekali peluru dan di saat itu kondisi dari restoran McDonald's ini udah hancur lebur kaca-kacanya tuh udah pecah semua dan hal itu menyulitkan polisi untuk bisa memantau kondisi di dalam restoran akhirnya pihak kepolisian langsung menurunkan seorang sniper yang bernama Chuck Foster dia ini merupakan anggota SWAT yang berjaga di atap gedung sebuah kantor pos yang terletak persis di sebelah McDonald's dia ditugaskan untuk menembak mati James nah akhirnya pada jam 5 sore si sniper sini mencari posisi James ada dimana sekian lama mencari akhirnya dia menemukan posisi James dan saat itu dia langsung mengunci targetnya James di saat itu terlihat dengan sangat jelas di pandangan Chuck Foster mulai dari bagian leher sampai ke bagian bawah tubuh nah sniper ini pun memberikan aba-aba dan dalam hitungan ketiga sniper yang bernama Chuck Foster ini menembak James dan membuat James jatuh ke lantai dan tewas seketika dan di saat itu yang disesali oleh pihak kepolisian adalah terlambatnya mereka datang memberikan bantuan yang mana kejadian ini sudah berlangsung selama 78 menit alias sudah lebih dari 1 jam dan sudah menghabiskan 240 pelurunya James dan James mampu menghabisi sekitar 21 orang nyawa yang mana 17 orangnya itu terbunuh di dalam restoran dan 3 orang lainnya terbunuh di luar restoran sementara beberapa lainnya itu terluka dan kritis korban yang dihabisi oleh James itu tidak pandang usia mulai dari umur 4 bulan alias masih bayi hingga orang yang paling tua yaitu umur 70 tahun lebih jadi nenek-nenek kakek-kakek juga dibantai oleh James ini dan mayoritas yang dia eksekusi itu adalah orang-orang campuran Amerika-Meksiko alias orang Latin dan salah satu saksi mengatakan kalau James sempat berbicara kepada para korban dia bilang kayak gini aku pernah membunuh ribuan orang sebelumnya di saat aku ikut di dalam perang Vietnam katanya padahal pada kenyataannya James ini tidak pernah ikut sebagai veteran perang di dalam perang Amerika-Vietnam nah entah apalah yang ada di pikiran James di saat itu geng akhirnya sejarah ini menjadi sejarah terkelam yang pernah terjadi di restoran McDonald's langsung di saat itu polisi dibantu oleh beberapa tenaga kesehatan itu mengevakuasi para korban lalu sebagai bentuk duka cita pihak McDonald's memberikan santunan kepada korban yang masih bisa bertahan sebesar 1 juta dolar masing-masingnya itu gede banget sih geng dan yang paling menyedihkannya adalah restoran McDonald's lokasi pembantaian tersebut itu hancur lebur dan pemerintah harus turun tangan untuk merenovasi restoran tersebut nah namun sayangnya setelah direnovasi restoran McDonald's ini tidak pernah beroperasi lagi hanya tinggal kenangan dan bahkan ada restoran McDonald's lainnya yang tidak jauh letaknya dari lokasi kejadian itu juga tidak pernah beroperasi lagi padahal McDonald's yang sebelahnya itu baru saja dibangun akhirnya disana dibangunlah sebuah monumen didesain oleh seorang desainer bernama Roberto Valdes monumen ini berbentuk 21 pilar heksagonal berwarna putih yang dibuat dari marmer dengan ukuran yang berbeda-beda nah 21 pilar ini sengaja dibuat oleh Roberto sesuai dengan jumlah korban yang tewas dan pilar-pilar tersebut tinggi dan rendahnya itu berbeda-beda gara-gara para korban yang tewas dalam kejadian ini itu terdiri dari anak kecil dan orang dewasa lalu bagaimana nasib dari keluarga James yaitu Etna dan juga anak-anak mereka nah disaat itu banyak sekali masyarakat yang mengincar Etna dan putri-putrinya karena masyarakat merasa mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan ayah mereka alias suaminya Etna dan disaat itu Etna dan kedua anaknya harus minggat alias kabur dari daerah tersebut lalu singkat cerita ada hal aneh yang terjadi dan menurut gue ini cukup konyol ya tiba-tiba nih ya dua tahun setelahnya tepat pada tahun 1986 istri dari James yaitu Etna mengajukan gugatan tuntutan gitu ya kepada McDonald's serta Babcock & Wilcox yang merupakan tempat bekerja James dulu dia mengajukan tuntutan kepenadilan negara bagian Ohio dengan tuntutan sebesar 7,88 juta dolar hilang gak tuh udah suaminya meeksekusi atau membantai orang dia malah nuntut minta duit karena menurut dia nih ya pembantaian yang dilakukan oleh suaminya itu tidak terlepas dari adanya kombinasi antara kandungan makanan McDonald's dengan paparan logam yang beracun selama James bekerja di Babcock & Wilcox disini dia sampai-sampai membawa zat kimia apa yang mempengaruhi James di saat itu dia mengatakan kalau monosodium glutamate di dalam makanan yaitu di dalam McDonald's tercampur dengan timbal yang tinggi sehingga kadmium yang ada pada tubuh James menyebabkan James mengalami halusinasi dan juga kemarahan yang tidak terkendali lalu berdasarkan autopsi dari jasad James ditemukan kandungan logam yang tinggi dan diduga akibat paparan asap yang dihirup oleh James selama 14 tahun saat dia bekerja sebagai tukang las bukan di saat dia bekerja di Babcock & Wilcox gitu ya dan juga hasil autopsi tidak menunjukkan kalau James ini mengkonsumsi obat-obatan atau alkohol di saat insiden yang terjadi jadi tuntutan dari sang istri itu tidak bisa terbukti dan bahkan tidak ada satu orang pun yang tahu alasan James kenapa bisa melakukan hal sekeji itu dan sampai detik ini belum ada motif yang tepat yang bisa menjelaskan apa alasan James melakukan hal tersebut lalu akhirnya jasad James dikremasi pada tanggal 23 Juli 1984 dan abunya disimpan di rumahnya dia di Spring Valley, Ohio dan keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya akhirnya pindah dari sana karena merasa sangat malu lalu akhir hidup dari istri James yang bernama Etna itu meninggal karena kanker payudara pada tahun 2003 itu dia geng sejarah kelam yang pernah terjadi di McDonald's gimana menurut kalian apakah ini termasuk salah satu kejadian yang paling menyeramkan yang pernah kalian dengar atau justru ada kejadian lain yang lebih serem lagi coba tinggalkan komentar di bawah selamat menikmati selamat menikmati